Seorang anggota TNI berinisiali diamankan seusai diduga terlibat kasus pembunuhan mantan tundangannya bernama Sri Mulyani. Jasad Sri Mulyani sebelumnya ditemukan tinggal kerangka di Bukit Tempayan Desa Semungga, kejabatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Ade Rizal Muhara membenarkan adanya kasus ini. Dikutip dari Tribun Pontianak, ia mengonfirmasi ada seorang anggota TNI yang diperiksa atas penemuan kerangka manusia yang diduga sebagai korban pembunuhan tersebut. Anggota TNI yang diperiksa berinisial Y. Kolonel Infanteri Ade menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman hingga saat ini oleh Pemdam 12 Tanjung Pura. Anggota berinisial Y itu pun telah diamankan dari satuannya bertugas. Sebelumnya, warga kejabatan Sajingan Kabupaten Sambas digegerkan dengan penemuan jasad seseorang yang terkubur di dalam tanah pada 31 Mei 2023. Jasad yang ditemukan itu tidak dapat dikenali karena hanya tinggal kerangka saja. Julian Syah, 31 tahun. Warga kota Pontianak yakin bahwa jasad tersebut merupakan adik kandungnya yang sempat dilaporkan pergi dari rumah sejak Desember 2022 lalu. Hal itu berdasarkan gelang yang dipakai adiknya, kemudian behal gigi dari sang adik yang ia kenakan. Ia mengungkapkan sang adik bernama Sri Mulyani berusia 23 tahun. Julian Syah juga mengungkap adiknya itu telah pergi dari rumah dari kota Pontianak pada Desember 2022 lalu tanpa berpamitan dengan pihak keluarga. Semenjak pergi, korban juga sulit dihubungi karena nomor handphone korban tidak aktif. Namun, korban terakhir kali bisa dihubungi pada Januari 2023. Saat itu pihak keluarga berusaha mencari keberadaan korban dan beberapa waktu lalu pihak keluarga mengetahui bahwa korban berada di Kabupaten Sambas. Sri Mulyani saat itu bertemu dengan mantan tulangannya yang merupakan anggota TNI dan sedang bertugas di daerah tersebut. Tidak berselang lama, pihak keluarga juga sempat mendapatkan kabar bahwa korban akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Kemudian, keluarga pun mencoba menghubungi mantan tunangan korban untuk menanyakan keberadaan Sri Mulyani. Mantan tunangan korban itu pun merupakan anggota TNI, kemudian memberikan nomor handphone. Nomor itu disebut kontak korban di Malaysia yang pernah menghubunginya. Namun, saat dihubungi, yang bersangkutan tidak pernah mau diajak video call. Hingga keluarga pun menaruh curiga, seseorang telah berpura-pura sebagai Sri Mulyani. Keluarga korban kini berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus kematian Sri secara tuntas dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.